Tantangan dalam mendidik Yahya itu, Yahya itu anaknya sensitif pada awal-awalnya, emosinya agak labil, cenderung tidak memiliki teman kalau Yahya. Mungkin karena anaknya emosi, terus jadi diem agaknya di sekolah dia hampir tidak memiliki teman, paling temannya cuma satu atau dua seperti itu. Halo, nama saya Iin Wayu Nixey. Tantangan yang saya rasakan itu, saya ini kan orang backgroundnya dari teknik sipil ya, selama ini kehidupan saya itu disiplin saklek ya, kalau orang Cina bilang ya. Nah, untuk menghadapi adik-adik ini, mereka kan seringkali tidak fokus, kadang rame sendiri, ada yang diem kalau ditanya, mereka tidak jawab gitu. Nah, di sini saya harus sabar menghadapi mereka. Nah, itu sih tantangan yang saya rasakan. Komunikasi yang selama ini sudah dilakukan adalah, saya bertanya ke guru-guru yang mengajar Yahya, bahwa selama ini apa yang sudah, peningkatan-peningkatan apa yang sudah Yahya dirasakan oleh Yahya. Karena selama ini, sudah banyak sih perubahan yang dialami oleh Yahya. Akhir-akhir ini kan saya mendapatkan WhatsApp, dan itu sangat membantu sekali, untuk mengetahui, memantau juga perkembangannya dia, bahwa benar dia juga ingat bahwa kemarin pelajaran sekolah minggu seperti apa. Kita harus memahami pelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Dan kita juga mengajarkan kepada anak-anak untuk selalu fokus dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Serta kita juga selalu mengingatkan anak-anak untuk meluangkan waktu untuk Tuhan, dengan membaca buku harian, buku renungan harian, berdoa, serta memuji Tuhan. Dan saat ini kita juga menjalin komunikasi dengan orang tua untuk memuridkan anak-anak, supaya mereka dapat bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Perubahan pada Yahya sangat besar sekali. Sekarang dia jadi punya banyak teman yang dari awalnya emosinya cukup tinggi. Sedikit-sedikit marah kalau dulu di sekolah, sekarang sudah punya teman banyak. Terus dia juga lebih banyak mengandalkan Tuhan, lebih mengasihi teman-temannya, lebih banyak berdoa buat teman-temannya. Itu yang dia lakukan. Setiap masalah selalu dilakukan dengan doa. Suka cita terbesar saya yaitu saya lebih dapat dekat dengan anak-anak, karena mereka lebih terbuka kepada saya menceritakan segala masalah dan juga suka cita mereka baik di sekolah maupun di rumah mereka. Itu sih suka cita saya. Himbawan saya bahwa orang tua yang memiliki anak, khususnya mulai dari yang masih kecil sampai yang masih SD, untuk dapat mengikutkan anaknya di Children's Ministry. Karena pengaruhnya sangat besar sekali. Sebagai bukti, anak saya sudah bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jadi dia juga sekarang sudah bisa mendoakan temannya. Itu yang saya sangat rasakan manfaatnya luar biasa. Terima kasih telah menonton!